Maroko menang 3-0 atas Spanyol lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Maroko jadi satu-satunya wakil Afrika yang lolos ke babak 8 besar Piala Dunia 2022. Meski mulanya tak terlalu diunggulkan, tapi Maroko memberikan perlawanan yang cukup tangguh atas strategi Spanyol di babak pertama. Maroko bermain cukup tenang di bawah bayang-bayang nama besar Spanyol. Skem 4-3-3 yang sudah digunakan sejak fase grup tampaknya masih cukup efektif. Setelah babak pertama berkesudahan imbang 0-0, kedua kesebelasan mencari cara agar mereka mencetak gol lebih dahulu. Sebab, jika sampai laga berakhir kadu penalti, maka semua strategi akan berubah. Pada babak kedua, serangan kedua tim makin intens. Salah satu peluang terbaik dimiliki Spanyol saat tendangan bebas Dani Olmo dimentahkan Kiber Bono pada menit ke-54. Sampai menit akhir tidak ada gol pun yang tercipta antara Spanyol melawan Maroko. Laga pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Sampai akhir babak tambahan waktu, belum ada gol tercipta. Laga pun berlanjut ke babak adu penalti. Abdel Hamid Sabiri sukses menunaikan tugasnya sebagai pendendang pertama Maroko. Sementara Pablo Sarabia dari Spanyol gagal. Pendendang kedua Maroko, Hakim Ziyeh, membuat timnya unggul 2-0. Setelah Carlos Soler gagal menyarankan bola ke gawang Yassin Bono. Skor tetap 2-0. Lantaran kedua pendendang ketiga dari masing-masing tim, Badar Benon dan Sergio Basket gagal. Ashraf Hakimi menjadi penentu kemenangan Maroko 3-0 di babak adu penalti setelah tendangannya menembus gawang Unai Simon. Singa Atlas berhak melenggang ke babak perempat final dan akan menghadapi pemenang Laga Portugal versus Swiss. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.